Beralih ke informasi lainnya, pemirsa musim kemarau yang melanda Kota Cimahi beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan sejumlah wilayah kesulitan air bersih. Salah satunya yakni di Pasir Kaliki, Kota Cimahi. Warga menyerbu pembagian air bersih yang diberikan oleh petugas UPT. Warga rela antri saling bergantian berjam-jam untuk mendapatkan air bersih kebutuhan sehari-hari. Warga Kelurahan Pasir Kaliki, Kota Cimahi langsung menyerebu mobil tanki air bersih yang dibagikan secara gratis oleh petugas UPT Air Minum. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan pasokan air bersih. Air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, dan mencuci. Menurut keterangan sejumlah warga, kesulitan air bersih telah terjadi selama dua bulan terakhir. Warga sebelum mendapatkan air bersih, terpaksa harus membeli dengan harga Rp2.000 per jerigen, dan untuk mendapatkannya harus menempuh jarak yang cukup jauh. Air yang disuplai oleh UPT sebanyak 5.000 liter tersebut untuk didistribusikan ke 300 warga. Berarti beberapa bulan, berarti beberapa bulan tuh? Ada 300 bulan sekarang. Terima bulan. Ini kalau nggak ada air pemberian gratis ini, dari mana airnya? Ya, kami juga juga, soalnya nggak ada siber lain yang bisa diambil pembina sehari-hari. Yang pembina teman-teman dari sini. Sekali, Pak. Itu masih curang. Ini pemberian gratis atau gimana, Pak? Gratis. Gratis. Pak, ini berapa RT yang kekeringat? Yang kekeringat 3 RT. Pembagian air minum dari petugas UPT tersebut ditujukan untuk wilayah yang dilanda krisis air bersih. Seperti di kawasan Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah. Warga berharap pemerintah kota Cimahi bisa membuat sumur air bersih, sehingga setiap musim kemarau datang warga tidak kesulitan air bersih. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV